Intro Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali ke Project YouTube channel Bagi sama Reisha, hari yang kita bakal gedebek atau Project Garage lagi Dan lagi ada pemasangan untuk 2 mobil Ada mobil apa aja, langsung aja ikutin dan kita langsung lihat Ada akses apa aja dan mobil apa aja yang lagi dipasang Let's go Nah, di mobil pertama lagi ada Daihatsu All New Senior Lagi pemasangan 4 aksesoris Yang pertama itu ada Rear Door Seal Ini adalah pengaman bagian frame pintu bagasi mobil belakang Ini bisa bakal tonton terbukti Kalau misalnya kita bawa barang-barang berat Dan butuh tumpuan ini gak bakal ngelecetin bagian frame asli mobil kalian Jadi ini wajib banget dipasangin di mobil kalian Apalagi kalau misalnya kalian tuh sering banget bawa barang-barang di bagasi Dan juga gak cuma gitu doang Desainnya juga keren banget Ada Liss Chrome-nya Ada tulisan Xenia-nya juga Yang pastinya berfungsi dan juga bikin mobil tambah keren lagi Dan selanjutnya Ikutin race-nya aja Ini ada pemasangan Nah ini dia nih sahabat Toto Dorsal Plate yang big design Ini yang no lamp Jadi selain frame pintu bagasi mobil yang dilindungi Untuk frame pintu mobil bagian kanan kirinya juga depan itu harus dilindungi juga dong Jadi kalau misalnya sekarang Kita nginjak untuk masuk ke dalam mobil itu aman banget Jadi gak bakal bikin gores-gores ataupun lecet-lecet frame pintu mobil asli kalian Dan juga ini ada dua tipe Ada yang dengan lampu ada yang tanpa lampu Kebetulan customer-nya memilih yang tanpa lampu Tapi dilihat dong Ada tulisan Xenia-nya juga Dan warna merah Jadi pasti bikin eye-catching banget Setelah kalian membuka pintu mobil Xenia-nya Nah ini dapet 4 set ya sahabat Toto Eh 4 pieces Jadi bagian depan Bagian belakang semua sudah ter-cover Nah tadi di bagian belakang udah Bagian tengah udah Sekarang kita di bagian depan Dan ada dua sesuatu yang dipasang di mobil Daihatsu All New Xenia ini sahabat Toto Yang pertama Sudah kelihatan ada engine heat insulation Kalau misalnya kalian tahu Sebenarnya Xenia itu ada engine heat insulationnya Cuma bahannya itu blue-drew dan kotor banget sahabat Toto Jadi kalau misalnya dibersin itu susah banget Kalau misalnya bahannya blue-drew Tapi yang punya auto project Bisa kalian lihat itu bahannya aluminium foil Jadi kalau misalnya terkena kotoran Ataupun debu Ini tuh gampang banget dibersihinnya Dan juga yang pastinya bisa meredam panas dengan baik Dan juga ini pemasangannya sudah dilengkapi dengan klip dan juga baut Jadi nggak pakai pengebor-pengeboran sama sekali Ini juga wajib banget dipasang di mobil kalian sahabat Toto Selain engine heat insulation Ada juga nih di bawah dipasangin crank guard Nah ini bisa melindungi bagian mesin mobil Kalau misalnya kalian sering melewati jalan-jalan Dengan batu-batu atau kerikil-kerikil Yang bisa merusak bagian mesin mobil kalian dari bawah sahabat Toto Jadi ini melindungi bagian mesin bawah Kalau misalnya kena batu atau kerikil Nggak bakal merusak mesin dari mobil kalian Ini aman banget Kalian juga nggak perlu khawatir Apakah jadi bikin panas karena tertutup Bawahnya tenang aja karena crank guard dari auto project ini sudah ada lubang-lubangnya sahabat Toto Jadi nggak bakal meredam panas Dan juga kalau misalnya kalian mau ganti oli Kalian nggak perlu bongkar-bongkar lagi Karena sudah ada lubang-lubang tersebut Jadi crank guard dari auto project pastinya bakal fungsional banget Ini bener-bener kuat dan juga bisa melindungi mesin mobil kalian dari bawah Nah di mobil kedua kita kedatangan mobil all new HR-V Disininya lagi pemasangan wow 12 aksesoris nih sahabat Toto Lengkap banget dari mulai interior sampai eksterior Kita mulai dulu kali ya Dari interiornya ada pemasangan karpet yang 5D Kemudian ada panel room lamp Yang dipilih adalah warnanya yang wooden Kemudian ada door shield plate yang with lamp Dan ada cover USB juga Nggak ketinggalan ada juga nih sahabat Toto multi tray yang V1 Jadi itu kalau misalnya kalian nyimpen barang lebih rapi dan juga terorganisir Dan lanjut lagi kita langsung ke eksteriornya Ada banyak banget nih pemasangannya diantaranya Ada rear door shield Dan kebetulan customer ini memasang langsung dua-duanya Yang stainless yang di bagian atas dan juga di bagian bawahnya Untuk yang rear door shield yang injection Jadi bener-bener full coverage banget di bagian area bagasi mobil Kalau misalnya bawa barang udah aman banget Gak cuma itu aja ada trunk tray juga Dan ada mat guard yang non RS Dan ketinggalan sampai tetap Kustomernya memasang crank guard juga Untuk pelindung bagian bawah mobil Dan juga sama seperti yang Daihatsu Senenya Dan juga ada rear bumper lamp yang smoke Dan gak ketinggalan karena ini non RS Kustomernya juga pasang power tailgate Jadi sekarang buka bagasi udah bisa otomatis Dari remote, kemudian dari kick sensor Dan juga dari tombol yang sudah disediakan Sama power tailgate-nya auto project Dan itu dia sahabat total 12 pemasangan aksesoris Di Honda all new HRV Nah itu dia sahabat total grebek Auto project garage hari ini Tadi ada mobil Daihatsu all new Senenya Dan juga ada Honda all new HRV Yang pemasangannya cukup banyak banget Di auto project garage Nah buat sahabat total yang mau datang kesini Langsung aja main ke auto project garage Lokasinya ada di Rukus Di square block I8, Cengareng, Jakarta Barat Atau kalau kamu bisa kangen-kangen-kangen sini tenang aja Karena kita juga punya layanan auto project tau beres Dan juga jangan lupa nih Cek juga e-commerce kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di Bibli Dan juga jangan lupa follow social media kita Di at auto project untuk tiktok Dan juga di instagramnya Dan juga jangan lupa Subscribe youtube channelnya auto project Nah segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu ide modifikasi mobil kalian And see you next video Auto project bikin mobil auto keren Bye 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 bye